Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Desa Sanding ya jadi disini kita sedang memantau yaitu ketahanan pangan jambu kristal kita tanya-tanya dulu ya ini jambu kristal ini kapan mulai dilestarikan sebagai ketapang Pak Jaro mulainya kapan ini dari ketahanan pangan dimulai dari tahap 1 ini mudah-mudahan dengan adanya ketahanan pangan ini membuat membantu perekonomian masyarakat Desa Sanding umumnya di RT02 RW01 ini alhamdulillah dengan luas tanah Pak Wabdin berapa ini? 1300 1300 1300 ini jambu kristalnya jambu kristal merah ini kristal merah ya alhamdulillah ini sudah sudah agak ada tuh 12 yang berbuang itu masih kecil-kecil juga banyak yang mudah-mudahan ini kedepannya bisa membantu perekonomian untuk masyarakat Desa Sanding khususnya untuk RW02 RT RW02 RT02 RW01 Pak Wabdin kelompok ketahanan pangan kelompok ketahanan pangan berarti ya? kelompok itu masyarakat ini oh masyarakat ada berapa orang biasanya yang urusnya? 5 orang doang 5 orang ada khusus yang buat apa namanya ini ngebabat rumput gitu Pak biar biar ini teruskan ini kan selalu gak ada rumputnya nih lihat nih Pak iya tuh gak ada rumputnya tuh ada satu orang ini alhamdulillah Pak Iwa yang alhamdulillah cacat ya karena kecelakaan di mobil suka bantuin disini masuk kelompok disini gitu terus ngomong-ngomong ini Pak Jaro setelah berbuah ini udah panen berapa kali disini nih? ini kebetulan baru belajar nih baru belajar ya? baru belajar ini lihat aja nih baru 1,2 baru 1,2 lihat nih ya lihat kita lihat disini buahnya ya kayak gimana sih jambu nih hasil ketahanan pangan di desa Sanding ini nah ini ya teman-teman nih masih kita petik aja lah satulah ya ini lumayan nih kita cobain ini namanya ketahanan pangan untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa Sanding ini mulai belajar nih mulai belajar berarti bulan apa itu Pak Jaro mulainya ini kayaknya ini 6 bulanan kalau gak salah 6 bulanan tahap 1 ya nah ini ya ini namanya ketahanan pangan di desa Sanding yaitu jambu kristal kita cobain nih ya gimana nih ini belum dicuci sayangnya gak apa-apa gak apa-apa ya langsung aja ya ini langsung makan di kebunnya langsung langsung ya wuh merah ya semangat nih ya mantep nanis jadi ini untuk ngejualnya kemana Pak Jaro biasanya rencana ini kebetulan pasarannya gampang nih Pak kalau udah berbuah ada yang nampung ada yang nampung Pak kalau jambu kristal ini mudah-mudahan aja ini buahnya banyak ini soalnya ininya juga yang udah mulai ini udah kebetulan ini masih baru tapi udah alhamdulillah ini udah berbuah kan gitu kalau jambu kristal ini sampai berbuah berapa bulan ini Pak Jaro sampai sampai tumbuh buah ini ini udah ada 6 bulan 6 bulan 6 bulan baru berbuah mantep lah tapi kuat ya berarti ya ini ya buahnya juga mantep-mantep nih tadi memang ini udah ada rekayasi ini enak banget manis asemnya kerasa jadi ini berbuah setiap 6 bulan sekali dan juga udah Pak Kepala Desa udah ada yaitu suatu yaitu yang disebut dengan untuk menjualnya kemana gitu ya dan biasanya kalau ini dibagikan kepada masyarakat ya Pak Jaro oke ya kalau gitu ya teman-teman semoga ini menjadi motivasi semoga ada pemerintah yang benar-benar datang ke sini ke Desa Sanding untuk melihat dan memantau ketahanan pangan di Desa Sanding dan juga agar dibantu agar terus berkembang untuk ketahanan pangan di sini akhir kata saya mengucapkan beli topik kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati